Intro Sergio Alexandre yakin raih hasil maksimal PSA Semarang bertekad menang saat meladeni Persik Kediri Dalam lanjutan Liga 1 Pekan kelima di Stadion Jatidiri Semarang, Kamis 18 Agustus 2022 Persiapan normal, semua pemain sudah siap menghadapi laga lawan Persik Kediri Kami yakin kami bisa meraih hasil maksimal Ujarnya dalam jumpa pers Rabu 17 Agustus 2022 Sergio Alexandre menambahkan kemenangan atas Persik Kediri penting untuk mengamankan posisi di klasemen Untuk itu pihaknya berharap timnya mampu memanfaatkan laga kandang untuk merebut 3 poin Karena ini kandang tentu kami berharap bisa menang Dan kami optimis kalau anak-anak bisa Yang penting kuncinya berusaha dan kerja keras sepanjang pertandingan Jelasnya Terkait kekuatan lawan Sergio mengakui bahwa Persik Kediri mempunyai pemain berkualitas Meski Persik Kediri baru berganti pelatih Akan tetapi Sergio tidak melihat hal tersebut sebagai peluang Dan akan tetap fokus pada permainan Tim yang bagus dan sedang bangkit Meski baru saja berganti pelatih Kita tidak memikirkan itu Dan terus fokus meraih poin penuh Terangnya Sementara itu Salah satu pemain PSIS Frendi Saputra mengaku Bahwa para pemain sudah siap meraih poin penuh Tim Maesha Jenar kini berambisi memenangkan pertandingan Setelah kalah melawan Persik Bandung Di pertandingan sebelumnya Kondisi terbaru 3 pemain PSIS Semarang Jelang duel melawan Persik Kediri PSIS mendapatkan angin segar Setidaknya ada 3 pemain PSIS Semarang yang berlangsung membaik kondisinya Dari cedera menjelang laga kontra Persik Kediri di Stadion Jatidiri Kota Semarang Menurut CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi Beberapa pemain yang cedera Seperti Fredian Wahyu Eka Febri Dan Karas Fortes Kondisinya kini telah membaik Dari laporan tim medis Beberapa pemain yang sebelumnya Abseh lawan Persik Seperti Ucil Eka Dan Fortes Kondisinya terus membaik dari hari ke hari Kata Yoyok dikutip dari antara Kabis 18 Agustus Tentu kami berharap ketiganya sudah siap Apabila tim pelatih besok menurunkan Mohon doanya juga kepada seluruh supporter PSIS Kata Yoyok PSIS dalam laga melawan klub berjuluk macan putih itu Membutuhkan poin penuh Untuk mengamankan posisi di kelas main Sementara Liga 1 2022-2023 Namun manajemen PSIS tetap optimistis Bahwa anak Asus Sergio Alexandre Siap untuk memberikan 3 poin kepada panser biru Dan snaik pada laga tersebut Karena ini kandang tentu kami berharap besok menang Dan kami optimis Kalau anak-anak bisa yang penting Kuncinya berusaha Dan kerja keras sepanjang pertandingan Buka siyoyok pada 17 Agustus lalu Prediksi skor PSIS Semarang versus Persik Kediri Pertandingan PSIS Semarang dan Persik Kediri akan memanas Double langsung sangat seru Berbagai strategi terbaik Pastinya sudah dirancang agar tim bisa meraih kemenangan PSIS Semarang di 4 pertandingan terakhirnya Pada Liga 1 Indonesia 2022-2023 Mendapatkan hasil yang lebih baik PSIS Semarang telah mengantongi 1 kali kemenangan 1 kali imbang dan 2 kali kalah Sementara itu Persik Kediri sedikit tidak baik Dalam 4 pertandingan Liga 1 Indonesia Yang telah dilakoni Tim macam putih ini telah meraih 1 kali imbang Dan 3 kali tumbang Berdasarkan head-to-head PSIS Semarang versus Persik Kediri PSIS terlihat lebih unggul dan berpeluang memenangkan laga kali ini Ada pun head-to-head PSIS Semarang versus Persik Kediri Di laga terakhir adalah sebagai berikut 6 Februari 2022 Persik Kediri 00 PSIS Semarang 15 Oktober 2021 15 Oktober 2021 PSIS Semarang 3-0 Persik Kediri Pertandingan Liga 1 Prediksi Mimin skor di pertandingan kali ini Adalah 3-1 Untuk kemenangan PSIS Semarang Dan berikut prediksi line-up Atau susunan pemain PSIS Semarang versus Persik Kediri PSIS Semarang 4-3-3 Rai Rindondo Fredian Wahyu Wahyu Prasetyo Ali Sesai Frendi Saputra Dewangga Delvin Rumbino Guntur Triaji Wawan Febrianto Junatan Katilana Taishi Barukawa Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn